Jelang Hari Raya Natal tahun 2022 dan menyambut tahun baru 2023, Polres Manokwari Selatan, Mansel, gelar operasi sebera Mansinam 2022 selama 14 hari, sejak tanggal 3 Oktober sampai dengan tanggal 19 Oktober tahun 2022. Kegiatan ini ditandai dengan apel gelar pasukan yang dipimpin Wakil Bupati Manokwari Selatan, Wempi Weli Rengkung didamping Kapolres Manokwari Selatan, AKBP Tolopan Siman Juntak dan Dandim 1808 Manokwari Selatan, Letkol Infantri Bobi Marsusi Tanim di halaman Polres Manokwari Selatan, Senin tanggal 3 Oktober tahun 2022. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personil maupun sarana pendukung lainnya sehingga kegiatan operasi dapat berjalan optimal dan dapat berhasil sesuai tujuan serta sasaran ditetapkan, kata Kapolda Papua Barat seperti dibacakan Wakil Bupati, Wempi Weli Rengkung. Operasi seberaman Sinam sendiri menurutnya mempunyai tujuan untuk menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas serta meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. Dengan sasaran operasi, meliputi segala bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan laka lantas, baik sebelum, pada saat dan pasca operasi seberaman Sinam 2022. Operasi seberah, sambunnya, mempunyai tujuh target meliputi, pengemudi kendaraan yang menggunakan ponsel, pengemudi kendaraan bermotor yang masih di bawah umur, pengendara roda dua berboncengan lebih dari dua, pengemudi tidak menggunakan helm dan seatbelt, mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan pengaruh alkohol, pengemudi yang melawan arus lalu lintas, dan kelengkapan kendaraan dengan menggunakan kenal pot brown bising dan kendaraan tidak menggunakan plat nomor serta STNK berlaku. Selama kegiatan operasi tegasnya, akan mengedepankan kegiatan preemptif, preventif, edukatif serta persuasif dan humanis. Didukung juga dengan penegakan hukum secara elektronik, teguran simpatik dalam rangka meningkatkan simpati masyarakat terhadap Polri dengan tetap menetapkan prokes COVID-19. Selama operasi, pasukan diingatkan untuk tak luput melakukan deteksi dini, lidik dan pemetaan terhadap lokasi tempat yang rawan terhadap kemacetan, pelanggaran dan laka lantas. Selain itu, wajib melaksanakan bindu kepada masyarakat tentang tertib berlalu lintas, melalui sosialisasi dan pemasangan baliho, stiker dan melalui media cetak, elektronik dan media sosial. Melaksanakan edukasi dan membangun disiplin masyarakat, untuk patuh serta tertib berlalu lintas, melaksanakan penegakan hukum lantas secara elektronik terhadap tindakan pelanggaran dan teguran secara elektronik. Melakukan kontor opini terhadap berita hoaks di medsos online, maupun mainstream terkait operasi Sebraman Sinam 2022, melaksanakan penindakan hukum dan sidik laka lantas secara profesional, proposional dan prosedural, pungkasnya. Diketahui pada operasi Sebraman Sinam kali ini akan melibatkan anggota Polri, TNI, perhubungan serta anggota Satpol PP. Terima kasih telah menonton!